Selamat pagi teman-teman hari ini kami akan mereview untuk tanaman aglonema ya ini kenapa tanaman aglonema kami ini tidak besar-besar ya yang lainnya cepat besar ini mungkin yang pertama adalah kesalahan dari media tempatnya ini tempatnya terlalu besar ini kemarin tidak sempat saya ganti-ganti pikir saya saya tunggu kalau mau besar ya ini potnya terlalu besar sedang ini tanamannya ini masih kecil ya belum terlalu besar ya juga masih kecil tidak sesuai dengan potnya ya ini mau kami pindah di pot yang ini sedang ya sedang dengan lubang yang sudah banyak ini ya lubangannya banyak mungkin ini juga ini terlalu lembab juga ini tanahnya ya tanahnya terlalu lembab dan terlalu besar potnya di sini kami rendam dulu ya untuk menghilangkan bakterinya kami rendam dengan ini bawang putih ini ya kita geprek aja bawang putihnya kita masukkan air kemudian untuk merendam agronema supaya bersih dari kuman akarnya kalau mau kita tanam lagi kita mau menanamnya ini dengan media kokopit ya karena media kokopit itu kelembapannya lebih menyerap airnya lebih tinggi ya daripada dengan tanah kelembapannya bagus itu kami rendam dulu ya 5-10 menit ya kemudian kita sediakan ini kokopit kokopitnya ini sudah di fermentasi ya sudah kami jemur juga ini ini adalah kokopit ini dari sabut kelapa ya dari sabut kelapa kita ini dalamnya ini kita parut kemudian dikecilkan ini kemudian rendam selama sehari dibuang airnya sampai 3 hari dibuang airnya nah kemudian dijemur jadinya seperti ini kokopitnya dan ini bisa dipakai untuk media karena ini kita kalau pakai media kokopit ini gak usah sering disiram bisa 2 minggu sekali baru baru kita siram gak apa-apa ya cuma ini nutrisinya kurang ya kalau untuk penyerepan air 10 kali lipat dari tanah kalau nutrisinya kurang ya dan ini pH-nya mendekati pH normal pH-nya antara 5 sampai 6 ya ini untuk supaya subur kita tambahin nutrisi bagus lebih bagus lagi kita tambahin nutrisi ya nutrisinya bisa air beras bisa molekul organisme lokal ya bisa pupuk kompos bisa juga kita tambahkan bisa juga sekam bakar ya kalau ini kami akan menanam khusus kukovid ya khusus media kukovid dengan ini untuk menyelamatkan ini ya agronima kami yang gak cepat besar ini sudah lama ini sudah hampir setengah tahun ini gak besar-besar yang lainnya sudah besar ini butterfly ini jadi mungkin tepotnya yang terlalu besar memang sengaja gak kami pindah-pindah potnya mau saya perhatikan apa cepat besar apa enggak karena kalau potnya agak besar dengan tanaman yang masih kecil ternyata gak mau subur juga ini kita rendam ini dengan bawang putih kok sudah 10 menit nanti kita tanami potnya sudah ya sudah pas banyak lubangnya kita masukkan medianya ini media koko fit aja kami akan menggunakan media koko fit aja nanti kalau sudah misalnya seminggu baru kita siram dengan air nutrisi misalnya air beras air yang bernutrisi yang ada vitamin D nya ya atau kita kasih nanti kupuk kompos ya kalau kira-kira sudah subut nah ini khusus koko fit aja nah ini kalau media koko fit ini jangan sering disiram paling gak 2 minggu sekali karena dia sudah menyerap airnya lebih lama ya juga air asinya bagus untuk perasa udaranya ya untuk air asinya akarnya aku ini semua kami taruh ya ini sudah dan ini kalau nanam sampai dibonggol ini ya supaya 3 di batang sudah mudah cepat tambah subur jadi jangan ditaruh di tempat panas ya jangan ditaruh di tempat hujan nanti tambah lembab kalau lembab akan tumbuh jamur karena koko fit ini rawan terhadap jamur bakteri asal jangan sering kena hujan asal jangan kena hujan dan jangan sering disiram cukup 2 minggu sekali aja nyiram nah ini sudah ini tadi kan sudah ini air rendamannya bawang putih aja untuk pengganti antrakol kalau punya antrakol antrakol kalau nggak punya adalah dengan rendaman bawang putih semoga menjadi inspirasi teman-teman untuk menanam agronema dengan cara yang mudah ya mudah praktis dan bersih karena koko fit ini di tangan bersih ini ya dan murah ya kami beli murah untuk koko fit nya terima kasih semoga bermanfaat yang belum subscribe bisa subscribe like dan komen supaya bisa mengikuti video kami selanjutnya dan kami mengucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya terima kasih selamat menikmati